Oh iya Mama Chil, ternyata ada yang bari Garten Oban-Ban Ipat Official Teaser Bangun dia, Chil Matanya keliatan Oh no Oke guys, karena bang jumpa sama Mama Chil Dan Miko Chida Mika Chil lagi liburan Kali ini kita bakal nge-reaksin video Tapi gak di studio Nah dimana? Di apartemen Nah karena ada trailer baru dan beberapa video baru dari Hugi-Hugi Kita langsung liat aja, let's go! Ini bukannya si tempatnya ular itu ya Mama Chil? Iya, ini ular Mamanya siapa ya? Kira-kira belum dikasih tau sih ya Iya Udah kita coba liat Kita masuk ke tempat ular ya guys Ini baru ya Chil, baru tau Oh gede banget Mama Chil Ini kok kayak piramida cuy Eh, ini sebentar Baru cuy Bentuknya kayak apa ya? Kayak jerapa ya? Iya gak sih? Jerapa? Tapi kok gak totol-totol? Gak ada rambutnya juga ya guys Itu rambut atau apa sih? Rambut ini? Dia cewek berarti? Bukan Bukan Dia gabungan jerapa sama bakon hair kayaknya Bangkon Itu rambut-rambut bakon tau Jadi ada monster baru gak disini guys? Kita belum tau namanya ya? Iya belum tau Itu kapten Itu kapten pidas Kayaknya yang kemarin dibuang korban dari Mr. Grimm Dibuang kesitu? Kan di sebar-sebar aja sama Mr. Grimm Ih, kasihan banget sih Uh, sebentar guys Oh ada kapak cuy Kapak terus ini kayaknya Ini kayak di hutan cuy Kayaknya di tempat camping Mama Chil Itu ada tendanya Mama Chil Hutan cuy, hutan Tuh liatuh Banyak pohon-pohon Mama Chil Itu bukan pohon Mama Chil Itu ilalang namanya Mama Chil Rumput Tapi tinggi banget Ih, tetep aja Ada apa guys disini guys? Kan kayak piramid ya cuy Piramida Tuh kan Ini yang kemarin itu tuh Kapten pidasnya banyak banget guys Korban Tapi ini gak kepotong Ya, kemarin yang dipotong itu cuma satu doang Yang pas dijeluk gitu loh Tapi yang lain enggak Tetep masih utuh Mama Chil Tapi udah meninggoy tuh Banyak banget guys Dia pada terkabar gitu kapten pidasnya Kayaknya ya Emang kapten pidas ini tuh fungsinya kayak Tikus lab gitu Mama Chil Apa itu? Jadi kalau tikus lab yang putih itu Misalnya mau melakukan percobaan terhadap Suatu serum atau apa Pakai tikus Nah disini juga di Garten Oban-Ban Ini kalau mau percobaan kayaknya Pakai si kapten pidas itu Mama Chil Jadi banyak banget korbannya Semenjak di Garten Oban-Ban kedua Kalau gak salah kan Banyak banget tuh ya Jadi dia itu korban Iya Buat percobaan Buat percobaan Astaga Ini gede banget guys ini mapnya guys Ini rumah siapa? Rumah ular Masa sih? Ini rumah ular Ini ke tempat camping Mama Chil Tuh 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 Api unggun ya Ini kayak di pantai gitu ya Mama Chil Ini pak Bukan pantai cuy Itu kayak pasir bukan sih? Bukan cuy Ini tanah Kenapa itu cuy? Itu api tuh gedung ya? Apa itu? Hah? Itu gedung ya? Gedung? Gedung apaan? Oh iya Tuhan bener kan? Jalan-jalan hankijik Api tuh? Itu tuh api tuh? Ada baru guys kayaknya guys Mana? Tadi Bang Chepul liat di muralnya Ini ini Apa ini? Apa itu cuy? Apa kelihatan gelap banget guys Iya Kita liat dulu ya Mister Grim bukan? Enggak Mister Grim kayaknya udah gak ada disini Mama Chil Udah meninggoy kayaknya Ini kayak Oh guys 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 Tuh tuh di atas tuh Oh iya Ada warna ungu sama hijau Ini tempat ular gedenya itu guys Sempat tinggal dia Hah? Sempat tinggal dia Gak tau kayaknya Sarang Sarang ya cuy Tapi kenapa ada lubang-lubang gitu Mama Chil Itu buat keluar Udah yang libet guys Oh tuh kan bener kan ini sarang ya cuy Tuh 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 Baru cuy Itu oh sebentar Medusa Medusa itu Yang pink medusa Yang ini dia tuh bentuknya itu kayak Badak Iya badak 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 itu guys Yang itu jerapa bener cuy Bener kan kayak jerapa kan Betul kan Tapi itu kenapa dia ada rambutnya guys Kayaknya gabungan juga itu jerapanya ya Jerapa gabungan sama cewek cuy Ada beberapa monster baru nih Di muralnya guys Ternyata dirilid Dia gerak Dia gerak cuy Ini tepat tinggalnya si ular itu guys Tapi siapa kira-kira namanya ya Siapa ya Hmm Coba kalian komen aja guys Yang udah tau namanya guys Iya Tuh guys Oh ini kayak tempat Tempat apa nih Minigame juga nih Oh ini guys Sementara Siapa itu cuy Kayaknya ya Badak Badak Terus juga jerapa Terus medusa Medusa Terus sama ular itu Ungu sama ijo Iya itu warnanya Ungu sama ijo Sama ada hitamnya gak sih Enggak Tuh guys Wow Garden Abaman keempat Oke jadi ada beberapa monster baru Di fan matenya hugibugi Dan kita coba Lihat langsung aja lanjutannya Oh iya Eh tapi ngacu dulu Kita baca komen temen-temen dulu Iyalah Let's go Baca komen Nah Nih Mama Cil 13 ribu like Baru mantap Kemarin tuh gak sampai 10 ribu Iya Makanya guys Hah Iya Makanya guys Kalau kalian suka Jangan lupa pencet like dulu Supaya Bang Cipu sama Mama Cil Semangat bikin konten kayak gini Iya Subscribe juga yang belum subscribe Pastinya gitu kan Oke kita bakal baca ya Bang Cipu reaction Kibidi episode 36 sampai 39 Ini kayaknya yang Chapter berapa ya 12 kalau gak salah Baru ya Yang baru ya Yang baru Nanti ya kita bikin Kalau misalnya udah agak banyak dikit Baru kita Udah agak banyak baru kita bikin Iya Soalnya kalau terlalu sedikit itu Nanti kita Kecepetan Baru sebentar udah selesai videonya Kalian belum puas Oke Ini Bang Cipu bakal kasih like Nanti Bang Cipu bakal kasih juga ya Kasih love Kasih cinta Aku punya teori Bang Kemungkinan Mr. Green dulu pas masih manusia Itu ya adalah seorang pesulat dan pemain piano Piano bener kan Kayaknya emang kayak gini Iya sih Dia itu kayaknya tadinya itu pesulat Dan ketika sudah berubah dia tetap menjadi pesulat Tapi dia si copot Jahat banget Ngeri deh Saya baru ingat bahwa ada sesuatu yang bernama Givanium case report Yang pada dasarnya adalah dokumen-dokumen untuk semua maskotnya Ada Givanium case report untuk ban-ban Ban-balena, singer, clean, cut and feeders, opila Dan juga slow cellin Ada opila bird juga ya Yang anehnya kita belum lihat Givanium case untuk si Jumbojos Meskipun dia udah ada di setiap chapter Masa sih Menarik ini teorinya guys Bang Cipu juga ngikutin dari Garten Obelman 1 sampai ke 3 ya Itu Bang Cipu baca semua dokumen reportnya Memang belum pernah ada sih objek test case untuk Jumbojos Apakah Jumbojos itu merupakan percobaan pertama Atau percobaan yang memang dilakukan tapi tidak resmi Mama Cil Tidak resmi Iya kalau yang ada dokumen itu biasanya resmi Emang mereka melakukan tes itu secara resmi Oh gitu Iya kayaknya Itu kayaknya si Jumbojos itu nggak resmi Di selunduk Tapi dia baik Iya dia baik banget Iya makanya Jangan-jangan dia itu objek gagal cuy Jadi nggak dibikin case report Tapi kenapa dia baik ya kalau gagal ya Makanya yang baik cuma dia doang Itu masih misteri sih guys Nanti kita bakalan lihat lanjutannya aja deh Frank reaksin official teaser trailer Garten Obelman 4 Oh tadi kita udah liat Yang tadi barusan itu Oh barusan iya Eh tapi kok ini minta official teaser ya Emang ada teaser teaser Nanti coba kita cek ya Kalau bisa ada kita reaksin juga ya Iya Oke ada monster baru di Garten Obelman Happy Frank, Pecet, Willy, Chek, Chiwi Chak, dan Hairy Mary Oh ini dia bocolan namanya-namanya nih guys Aku tau nih yang kayak medusa pasti Hairy Mary Bener-bener soalnya rambut ya Terus yang Chiwi Chak ini kayaknya si jerapa Soalnya bentuknya udah totol-totolnya gitu Mama Chiwi Chak Oh Chiwi Chak Kayak permen gitu kan Iya iya permen enak Terus Happy Frank ini kemungkinan badaknya ya Aku nggak tau sih guys Bang Cubu baru nebak-nebak gue ya Sama pacat Willy Pacat Willy ini Pacat Willy yang mana ya? Apa ulernya ya? Oh Iya jangan-jangan cuy Patch Patch kan Ada replaynya sama Bang Oh ternyata bener ini Ini bener nih Wah cinta banget Bang the baby in yellow update tapi ketinggalan update itu ya Kita undang namanya tuh Bayi yang bayi dajul tuh lah Mama Chiwi Soalnya takut ngeri ah Si Mik Mikokok tuh sampe takut banget ya Dia ngomongin Coba deh Coba deh kapan-kapan Bang Cubu main Tapi kayaknya nggak di channel ini deh Mungkin Bang Cubu taro di Bang Cubu flash mungkin Oke kita bakal lanjut lagi Sekarang kita mau ngereaksi hugi-bugi video yang belum kita lihat ya Yang mana? Ada yang baru? Tiga-tiga atau tiga-empat gitu Let's go Let's go Let's go Oh iya Mama Chil Ternyata ada yang bari Gartan Oban-Ban 4 official teaser 15 jam yang lalu Wah kita masih tidur Iya soalnya kita lagi di luar sih guys Jadi nggak tau update-updatenya Untung dikasih tau sama temen-temen Oke kita langsung lihat aja Apanya Mama Chil? Ini kayak ruangan ya? Ruangan apa ya? Kok gelap sih cuy? Gelap banget Creepy banget Oh Wah siapa itu? Giant Stinger Flynn Ya nggak sih? Ternyata dia meninggoy guys Tuh 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 Itu leto itu Di bawahnya ada Ban-Ban Oh jadi battle Battle terakhir Mama Chil di chapter 3 Yang dia tawuran Jumbo Joss Dibantu sama Tartas Dibantu sama Tartas Sama Opila Iya kan? Melawan Giant Stinger Flynn Sama si Ban-Ban Model Kiamat Iya Evil Ban-Ban ya? Iya Sementara siapa guys? Cik apa tuh? Apa itu Mama Chil Bangun dia cuy Oh iya matanya kelihatan Soalnya disini gelep banget guys Monitornya Bang Cupu sangat-sangat butut Ini gas yang bagi gue bawa guys Oh no Pelirik dia Gerak kan? Ternyata dia masih hidup Mama Chil Iya masih hidup Bagaimana ini? Aduh Berarti ya Berarti di chapter 4 itu Si Giant Stinger Flynn itu masih mau ngejar-ngejar playernya Hah? Maka sih? Iya soalnya dia mau menuntut balas loh Dia masih hidup loh Jadi bakal kayaknya bakal menunggu lagi di chapter 4 guys Parah ini kenapa nggak usul-usul dahan sih Giant Stinger Flynn Tapi si Ban-Bannya nggak tau sih Ban-Bannya nggak kelihatan sih tadi Ban-Bannya kayaknya dia nggak gelap-gelap Tapi Tapi pasti dia masih selamat Mama Chil Enggak Soalnya kalau dia nggak selamat Bukan Garten of Ban-Ban nanti jadinya Garten of Giant Stinger Flynn Iya juga ya Bang yang monster baru Medusa Hairy Mary Oh ternyata bener kata Mama Chil ya Jadi yang Medusa itu yang ada rambutnya itu namanya Hairy Mary guys Badak Xi'an sama dengan Happy Frank Oh Jadi yang Badak itu namanya si Happy Frank Happy Frank Terus cacing ungu sama hijau Pecibili Pecibili ya Ternyata tebakannya kita bener semua ya Iya sih itu Ternyata namanya itu sesuai sama monsternya Mama Chil Itu juga jerapa Jerapa berambut sama dengan Chiwi Chak Karena dia bentuknya itu kayak permen gitu guys Ada bintik-bintiknya gitu ya Semoga dibaca dan semoga sehat selalu Amin Bang Chil udah baca dan karena membantu Bang Chil langsung kasih pin Gitu guys Jadi kalau kalian mau komen kalian dipin Kalian bikin komen yang bagus Bikin teori atau bikin keterangan yang kita belum tahu guys Nanti kalau bagus kita bakal pin juga Kita baca kita pin Bang nonton side story of Seri Tochter Seri Toaster Kayaknya nanti kita bakal tonton juga deh Origin story of Seri Toaster ya kalau ada ya Oke Ini Bang Chil kasih cinta Mr. Grimm itu ternyata jahat yang baik Hanyalah Coach Picker, Dokter, Fluffy Pank, Smiley Melee dan lain lagi Oh ya betul Dia salah satu yang jahat ya Mr. Grimm Bang Chil juga suka sih Aku juga Soalnya dia ih jahat banget Mama Chil panggil ini aja kan Mama Chil panggil Chamatamataki Kalau Hagudaki damataki ini aja Hagudamataki Kamu udah Kamu udah Udah ya Mama Chil itu jago singkat-singkat gitu guys Jadi sebelum kalian bikin ide Dia udah singkat-singkat dulu guys Parah guys Next kalau sempet reaction Skibidi Toilet Bang ada TV men Oke Nanti buat Skibidi Toilet Kita bakal liat ya Kalau misalnya udah cukup kita bakal reaksi juga Iya lah Oke sekarang kita bakal coba lihat satu lagi kali ya Video dari Hugi Boogie Hugi Boogie Go Go No Oh ini Ini kemarin Mama Chil Jadi kita tolongin si Smiley Melee guys Iya Boom Oh yeah Smiley Melee Ayo Kita buka dulu Mama Chil Buka Buka cepet 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 Berdiri Thank you Oke guys kita lari dari kejaran Mr. Green Run 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 You ruin my show Kamu menghancurkan show ku Kata Mr. Green Padahal show nya horror banget guys And the sister Apa itu Oke kita jadi berpisah guys disini Oh berpisah disini Nah kemarin tuh Bang Chil itu berpikir kalau Smiley Melee itu ninggalin kita Iya Dia kabur ke kanan Kan dia lari cepet banget kan Makanya The fastest male man katanya kan Oh iya Ternyata dia gak ninggalin kita guys Untungan Tuh kan Mr. Green nya ngejar kita lagi Oh no Cepet cepet Jadi katanya dia mau nunjukin trik-trik baru Mama Chil Iya Dia masih penasaran Gak mau aku Gak mau diboongin lagi Sama Mr. Green Tuh guys kita kabur guys Cepet Tuh kan Ayo sini ngeliat trik baru Ah I'll catch you anyway Aku akan menangkap kamu juga pada akhirnya gitu kata Nah disini kita dikejar sama Peliharanya Mr. Green guys Iya iya Tuh Ini siapa ya Rusakan guru tuh Peliharanya umum Ngomong-ngomong kita gak dikas tau nih namanya siapa ya guys Enggak Sini nih Bum Bukan di rumah disitu Balik 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 Puter arah Puter arah Masuk kemana ya Mama Chil Tuh guys Tuh guys Tuh guys Aduh dikejar Cepet dong Cepet banget sih Iya emang cepet banget Lincah banget Mama Chil Nah Ini guys Ini Alat yang buat giling itu Mama Chil Giling Captain Pida ini Iya Tadinya itu alat ini dipake buat Ngiling Captain Pida yang udah meninggoy Beneran sih Dijadikan bakso Oh Bakso Captain Pida Gualan bakso nih kayaknya Mr. Green nih Solo bakso Tuh guys banyak banget guys Gawat banget guys Nah disini guys Well Kamu disini katanya Well Terserah Masuk ke Terserah Terserah Ternyata disitu Kuncinya Mama Chil Se-miling mili Cepet larinya Langsung dorong Se-miling Torong ke alat itu ya Iya Oh katanya dimintaan itu tasnya tuh ambil tasnya itu yang buat isinya surat Oh dia bisa hidup lagi ternyata dia masih sulap Mama Ciel dia melakukan magic trick ya guys Oke oh kita naik semeli-meli dia larinya ke Wuhh jadi laba-laba guys kode kiamat Mama Ciel mukanya tuh mukanya gigi jadi tajam-tajam matanya juga putih semua cuy jadi laba-laba ayo semeli-meli Wuhh suaranya juga ganti Mama Ciel kita nggak bisa lari cuy ini cuy Wuhh serem banget guys ini guys beneran guys Ternyata dia larinya kencang juga guys Lebih cepet cuy dia cuy Lihat guys kalian bisa lihat guys tumpukan-tumpukannya banyak banget loh Itu gunung Captain Peter Iya itu percobaan yang gagal Captain Peter sebanyak itu guys Oh no Gunung Captain Peter Nggak ada tempat buat kabur katanya gitu Nggak ada tempat buat ngumpet Oh no Oh guys Nggak ada yang nolongin kita nih Oh no Oh semeli-meli Dia tangkep lagi Kata dia tadi Aduh jalan buntu nih Kata dia gitu tadi Terus ditangkep langsung semeli-meli-nya guys Goal 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 Oh Ya Godspeaker ternyata Nongol guys Ganteng lagi dia Nolongin kita Bang Cupu kira dia nggak bakal nongol lagi Temen-temen juga kemarin banyak yang tanya coach Pico kemana ya Kok nggak nongol? Ternyata dia selalu nongol di waktu yang tepat Dan ketika kita butuh banget ini dia Langsung yang mati kita guys guys Uetapa coverage Away ya Ay Nah Bye